Intro Senyum dan gelap tawa tampak jelas menutupi kerutan wajah yang sudah terlihat jelas di usianya yang sudah tidak muda lagi. Keberadaan gedung megah di pinggir kota tak mempertulikan warganya untuk mengais rejeki. Sambil menenteng keranjang berisikan nasi bungkus dan makanan kecil, sosok Murgiati begitu tegar menawarkannya ke pelanggan setianya. Meski tidak setiap hari, namun berkeliling kampung menyeberangi kali, Murgiati tak kena lelah menjajakan dagangan-nya. Di warung sederhananya di ujung gang duku menanggal Surabaya, Murgiati juga berjualan nasi rawor dan nasi pecel. Tempat untuk bernaung dari teriknya matahari dan dinginnya malam, Murgiati melepaskan penatnya tidur di kursi kayu. Sehari-harinya seperti apa? Ya jualan ini mas. Jualan apa? Ya nasi, ya es teh, ya seadanya lah ini ya rokok, tapi rokok ya habis. Tapi modal dari jualan ini dari mana? Utang mas, utang, utang bank. Utang bank? Iya, utang bank, yang mingguan itu. Satu juta, berkelahan. Ya resah minggu sekali, sepuluh minggu lunas. Kalau botol ya pinjam lagi, kalau nggak botol ya botol. Bau menyengat dari sisi warungnya berdiri, terus dirasakan Murgiati tiap harinya. Murgiati terkadang juga harus mengelus dada ketika jualan nasinya tidak habis. Murgiati yang harus ditinggal suaminya, yang meninggal di tahun 2011 lalu, juga berprofesi sebagai pekerja seni. Berbagai peran dilakoninya di pentas kesenian ludruk maupun kesenian tayuban. Meski memiliki darah seni, namun hal itu bukan menjadi pekerjaan utama, karena tidak tiap hari ia mendapatkan panggilan untuk manggung. Ini kalau dibanding antara pekerja seni dengan dagangan ini, kira-kira yang lebih banyak? Enak seni, enak seni, semalam 500, nyinden, bayang itu 500, terus terang. Padang itu ludruk 300, itu iya, itu enak bojo. Tapi anu ya, itu pun kalau ada panggilan saja ya? Iya, enak setiap hari, enak setiap hari aku soge. Murgiati yang harus ditinggal suaminya, yang meninggal di tahun 2011 lalu, juga berprofesi sebagai pekerja seni. Berbagai peran dilakoninya di pentas kesenian ludruk maupun kesenian tayuban. Meski memiliki darah seni, namun hal itu bukan menjadi pekerjaan utama, karena tidak tiap hari ia mendapatkan panggilan untuk manggung. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah bagi umatnya, tak terkecuali bagi Murgiati yang tetap harus mencari sesuap nasi agar dapurnya tetap mengepul. Kalau pas puasa begini, paruhnya tetap buka enggak? Tetap buka, jualan sembako. Jualan sembako, terus kadang sore itu banyak orang pesen gorengan, dibuat takjil. Kadang bu aku pesen teh 10 gelas, dibungkus, dibawa ke pusola, kadang dibawa ke masjid. Kadang gorengan 25. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!